Manajemen Sriwijaya FC akan menyerahkan sebagian besar sahamnya ke pihak DigiSport Asia dalam waktu dekat. DigiSport Asia sendiri sebelumnya memenangkan gugatan di PN Jakarta Selatan terkait dengan hutang-piutang SFC pada tahun 2018 silam. Pasca DigiSport Asia memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, manajemen Sriwijaya FC mengaku akan segera menyerahkan saham sebesar 40% ke pihak DigiSport Asia. DigiSport Asia telah memenangkan gugatan terkait dengan perjanjian hutang-piutang dengan Sriwijaya FC pada tahun 2018 yang lalu. Manajemen SFC mengaku, dengan nantinya diserahkan 40% saham tersebut, maka DigiSport Asia akan menjadi bagian dari manajemen PT. Sriwijaya Optimis Mandiri. Manajemen SFC berharap DigiSport Asia nantinya memberikan sumbang sihnya bagi skuad Laskar Wongkito. DigiSport itu kan kita hanya tinggal melaksanakan pusat pengadilan. Pusat pengadilan bahwa PT. SOM harus menyerahkan saham tertentu kepada DigiSport. Setelah itu diserahkan, tentu digi akan masuk dalam manajemen PT. SOM. Itu akan mendorong juga percepatan kita. Meski harus menyerahkan 40% sahamnya kepada DigiSport Asia, PT. SOM sendiri masih menjadi pemilik mayoritas saham sebesar 60%. Lord Mohamad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan